Menurut saya, ajang ini adalah ajang yang luar biasa di mana pemerintah sangat memperhatikan kami yang bertugas di daerah-daerah terpencil dan kami sangat bersyukur karena lewat kami, anak-anak di sana bisa memperoleh pendidikan. Harapan kami terhadap pemerintah biarlah pemerintah juga memperhatikan kami yang ada di daerah-daerah terpencil sehingga pemerintahan guru itu ada di seluruh wilayah Republik Indonesia. Karena bukan saja orang-orang yang di kota atau anak-anak di kota membutuhkan pelajaran tetapi ada sekian banyak anak-anak di daerah terpencil yang membutuhkan sentuhan guru, sentuhan kasih sayang dan perhatian daripada guru bahkan pemerintah. Ajang ini luar biasa pengalaman saya dalam hidup saya, perlu kegiatan ini terus dilaksanakan karena dengan kegiatan ini saya dapat merefleksi diri saya sendiri, saya juga bisa belajar juga dari orang lain apa sebenarnya yang sudah teman-teman lakukan oleh kepala sekolah SMK di provinsi di seluruh Indonesia. Saya berharap teman-teman guru SMP khususnya di seluruh Indonesia dapat termotivasi dengan kegiatan semacam ini karena disinilah kita bertemu dengan guru-guru hebat seluruh Indonesia yang pastinya dan tentunya guru-guru hebat itu punya pengalaman yang luar biasa dan kita dapat mengambil manfaat dari pengalaman-pengalaman yang sudah diserkan di saat lomba ini. Harapan saya, teknik mulia karena karya. Kalau kita sebagai tenaga kependidikan ingin menjadi mulia, maka kita harus berkarya dulu. Mari teman-teman yang ada di laboratorium, baik yang sebagai laboran atau yang sudah menjadi peranata laboratorium pendidikan, Mari kita berinovasi dan berkarya secara kreatif. Insya Allah nanti kita akan menjadi mulia. Ingat kita bekerja tidak hanya untuk diri kita sendiri, kita bekerja untuk anak didik bangsa kita sendiri. Untuk teman-teman pengawas, khususnya pengawas SMA, manfaatkan kesempatan yang ada di setiap tahun ini yang diselenggarakan oleh Direkturat. Selagi kita masih bisa, kita upayakan untuk bisa memanfaatkan peluang yang ada, dalam arti kita bisa mengikuti lomba. Dan dari situlah kita akan dapat pengalaman, dan dari situ pula kita akan banyak memperoleh manfaat. Di antaranya kita tahu kekurangan kita, kita juga tahu mana yang sudah kita lakukan dengan baik, dan dari situlah kita akan mampu meningkatkan profesionalisme kita, mengarah ke hal yang ideal sesuai dengan tugas pokok kita, berasal dari teman-teman lain dan juga banyak pihak. Saya bisa melihat apa yang baik dari mereka, tentu saya akan terapkan di sekolah saya, dan barangkali apa yang baik yang sudah saya terapkan di sekolah saya, bisa juga mereka bawa ke daerah masing-masing. Jadi secara tidak langsung saya sudah bisa melihat apa yang dilakukan dari masing-masing kepala sekolah di berbagai provinsi. Saya menjadi kaya, karena yang ikut 29 provinsi dengan saya, saya bisa melihat 28 provinsi itu sudah menghasilkan apa, 28 hasil capaian mereka itu sebuah kekayaan yang luar biasa, jika itu saya bawa ke sekolah saya.